Intro Halo sahabat Liputan6.com, saya Reiner Raharja, Founder and Executive Director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di Liputan6.com. Bagaimana kita membangun hubungan untuk membuat konsumen menjadi loyal dan ini yang menjadi satu hal yang sangat penting di dalam berbisnis. Kita tahu banyak orang-orang yang kadang-kadang suka mempunyai mindset nyari orang lain kalau lagi butuhnya doang. Coba bayangin deh, saya yakin kita punya teman-teman yang nyari kita pas lagi ada butuhnya doang. Betul nggak? Pada saat dia lagi butuh teman main, dia baru cari kita. Pada saat dia lagi butuh utang, baru nyari kita. Pada saat dia butuh dijajanin makan, baru nyari kita. Baru bayangin. Coba bayangkan kita nggak suka dengan teman-teman yang seperti itu yang nyari kita pas lagi ada maunya doang. Apakah kita lakukan itu ke konsumen kita? Di mana kita mulai mengejar dia pas lagi ada maunya doang. Wah kita kejar omset, omset belum tercapai. Mulai telepon-telepon customer yang lama, follow up lagi. Tanya apakah mereka butuh kita atau nggak. Pertanyaannya, selama ini lu kemana? Banyak konsumen yang diem, nggak pernah dihubungin, tiba-tiba dikejar-kejar. Wah jualan barang lagi, kasih barang lagi, keluarin yang ini, yang itu. Selama ini relasi yang kita bangun itu seperti apa? Apakah kita mau membuat relasi yang nyari mereka pas lagi ada butuhnya doang? Apa kita mau membangun relasi yang memang mereka adalah manusia, mereka adalah teman kerja, mereka adalah klien, mereka adalah teman bisnis kita. Di mana kita kasih mereka info, kita ajak ngobrol, kita kasih bangun relasi yang berkesinambungan, yang nggak pernah mati. Dan kita bikin mereka bukan sebagai sumber untuk kita perah susu, bukan sebagai sumber untuk kita nyari duit kayak ATM, tapi kita jadikan mereka sebagai teman kita, klien kita ini sebagai orang-orang rekanan kita. Dan kita pelajari behavior, mereka pelajari cara mereka melakukan kegiatan sehari-hari. Contoh sederhana, kalau kita adalah percetakan kartu nama, contoh percetakan kartu nama. Kalau kita udah tau yang namanya Pak Joko, setiap 2 bulan sekali, dia mungkin nggak sadar, dia mungkin nggak sadar. Ini pentingnya membangun loyalitas, kita mempelajari dia. Dia nggak sadar bahwa dia punya pattern, pola mereka, kira-kira kalau beli kartu nama, tiap 2 bulan sekali 2 box. 2 bulan sekali 2 box, 2 bulan sekali 2 box. Coba bayangkan, kalau nanti 1,5 bulan dari sekarang, kita telpon si Pak Joko. Halo Pak Joko, selamat siang. Iya Pak, apa kabar? Iya, kita dari percetakan ini nih Pak. Dan dia kaget, wih kok tumben percetakan? Ah, telpon saya. Iya Pak, saya cuma mau nanya, Bapak gimana kabarnya? Sehat? Oh iya, sehat. Pak, coba lihat deh di meja Bapak. Di situ ada kotak kartu nama kan Pak? Iya. Kotak kartu nama Bapak kira-kira tinggal 1,5 atau 1,5 tuh Pak. Mau kita cetakin lagi nggak Pak? Kak, kaget dia. Wih gila, ini orang telepati nih. Kok bisa tahu kartu nama gue udah tinggal setengah? Udah abis. Karena dia selalu pesen 2 bulan. Dan dari 2 bulan itu, setiap kali pesen 2 box. Berarti kira-kira seminggu atau 15 hari sebelum mencapai 2 bulan, kita udah tahu kartu nama dia kira-kira tinggal setengah box doang. Karena 1 box itu udah abis. Pada saat itu, dia langsung ngerasa, ih gue diperhatiin loh, eh gue disayang loh. Dan dia nggak perlu pergi-pergi ke tempat kita, kita tinggal bilang, Pak, data Bapak masih ada. Mau kita langsung cetakin 2 box lagi? Nanti kita tinggal kirim. Itu consumer relationship yang bagus. Itu memaun loyalitas. Mulai sekarang, lakukan itu. Jangan cari klien pas lagi ada maunya doang.